Baik, pertama saya yang saya hormati seluruh warga Jambi yang saya hormati bahwa mencermati situasi kondisi Jambi di mana kita menghadapi demokrasi 2024 kita butuh ketentraman, kenyamanan, keamanan kita semua bahwa teman-teman mengeluh dengan saya baik dari para-para calik dan sebagainya bahwa mereka mengambil kendala untuk turun ke masyarakat visualisasi karena macetnya jalur patubara itu sendiri nah, kedua kita juga menyekapi KPU yang akan mengantarkan distribusi logistik pemilu kita ya, tentu mereka butuh jalur yang tidak macet, lancar yang ketiga, nah kita butuh juga keamanan dan kenyamanan tentu teman-teman dari bawah seluruh akan turun melihat situasi kondisi nanti, pihak TNI Polri juga akan turun nanti, nah saya kira ini perlu daerah kondisi jalan yang lancar tentu, nah yang keempat kami evaluasi sampai akhir Desember ini belum ada jalan khusus khusus patubara yang selesai dan sementara sudah ada usaha yang membuat kita penyataan bermaterai pada kita untuk hauling itu selesai di akhir tahun 2023 sudah ada yang selesai nah, artinya kita ingin mendorong agar pengusaha-pengusaha tambang ini membuat hauling khusus patubara ya, membuat jalan sendiri untuk batubara yang mereka akut ke sungai dan sebagainya yang kelima, kita juga hari ini sedang sungai kita lagi bagus, sungai matang hari kita silahkan mereka bikin hauling untuk ke matang hari kita ya, artinya tidak lagi mengganggu jalan nasional itu sendiri belum lagi banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang selamanya ternyata ambulan yang macet dan sebagainya ada pedagang sayur yang juga mengalami kemacetan dan sebagainya nah, ini semua akumulasinya tentu pemerintah harus mengambil sumbang pedagang saya mohon maaf pada semua warga Jambi yang mungkin juga punya angkutan ini kita ambil untuk kita semua ya, bahwa kita ingin Jambi kondusif aman utamanya menjelang tahun 2024 ya, dan bagi sopir yang terdampak dengan ini kami juga akan memberikan bantuan BLT pada sopir-sopir kita nantinya mohon dimaklumi dan pada semua pihak untuk menerimanya itu menurut saya, dan mulai besok tanggal 3 sudah ada kondisi gubernur terkait dengan pengantian sementara, pengantian melalui jalur jalan nasional untuk akutama tumara, itu yang kita lakukan dan saya kira itu, mohon dimaklumi dan kalau dibicarakan saya, satu gubernur, semua saya cinta dengan warga Jambi semuanya tapi kita mesti punya pilihan ya, untuk menurut saya kira, terima kasih semuanya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati